Opsi saya, opsi-opsi istri Silahkan Langsung ini nengok deh intronya Sebenernya sih ini Apa namanya pertanyaan tentang Tergantung mau view Point of view nya Bagian mana ya Kesalahan apa yang seharusnya Bisa Bapak hindari Udah itu pertanyaannya ya Perlu digarisbawahi dulu bahwa Usia saya sekarang Ya tahun ini 40 lah Jadi biar teman-teman kebayang Apa-apa yang mungkin Pernah saya lalui Ya tentu saya gak bisa menceritakan satu persatu Karena terlalu panjang Saya akan coba nulis buku Jadi dua buku Satu buku tentang Masa lalu Satu buku tentang Pandangan saya ke depan Gitu ya Tentu bisa jadi buku ini Sangat tidak menarik Tapi Buat saya sih Masalah menarik atau gak menarik Itu hal kedua Yang utama bagi saya adalah Sekarang saya merasa Daya ingat saya sudah mulai menurun Sehingga Mumpung saya masih ada ingatan-ingatan Yang bisa saya recall Sehingga saya mau menuliskan buku Apakah buku ini aman atau tidak Untuk dikonsumsi Halayak ramai Ya nanti mungkin ada fase itu Fase berikutnya gitu ya Apakah Terlalu banyak yang perlu disensor Atau tidak Yaitu fase berikutnya Nah Apa saja yang mungkin Kalau bisa saya hindari Saya hindari Banyak sih sebetulnya Tapi apakah Saya akan melakukan penghindaran itu Mungkin gak juga gitu Karena saya Merasa bahwa Gini Sebelum saya lanjutkan cerita itu Mungkin perlu disimulasikan dulu ya Disimulasikan Biasanya saya itu Basisnya adalah target Target misalnya Di tahun sekian Atau di usia sekian Idealnya Atau harapannya Saya bisa mencapai ini Mencapai itu Gitu lah ya Dibikin runutan Itulah yang coba Saya jalani Kenapa? Karena Kalau gak begitu Biasanya saya santai banget Dan ya mungkin Dasarnya Pemalas juga sih Nah Karena begitu Sehingga Keberhasilan Atau tidak berhasil Itu Seringkali Saya Bandingkan Dengan si target itu Targetnya Tentu Tidak terlalu Muluk-muluk juga Ya walaupun mungkin Buat sebagian besar Masyarakat Kayak berlebihan Tapi ya Sebenarnya Buat saya sih Antara biasa Dan gak Memang kadang Ada target yang Melebihi Kemampuan Biasa saya Tapi kadang Banyak juga target Yang penting Jalan lah gitu Nah dari target itu Seringkali Mungkin 20% itu Gak tercapai Kalau Gak tercapai Saya berpikir Bahwa ya memang Itu Nasib saya Takdir saya Atau mungkin Memang lebih baik Itu gak tercapai Kalau tercapai Malah mungkin Berbahaya Baik dari Sisi apapun Kesehatan Mental Apapun lah Banyak lah Nah Ya karena kan Bagaimanapun Saya manusia Banyak keterbatasan Cara mikir juga Terbatas Mungkin ya Dan seterusnya Jadi Ya begitu Apakah Apakah dari Cerita Saya 40 tahun Ini ada yang Perlu Saya perbaiki Ya Kembali lagi Banyak mungkin Tapi Saya tidak Merasa Harus diperbaiki Atau Ingin saya perbaiki Karena Ya saya merasa Waktu itu terjadi Yaitu adalah Opsi yang Yang diambil Karena alasan Alasan tertentu Memang kadang Alasan itu Tidak menyenangkan Baik bagi saya Maupun bagi orang lain Jadi Tapi Tapi ya itu Yang diambil Sangat tidak Memuaskan Mungkin bagi Pernanya Ya Kayak misalnya Karena Audiensnya juga Pelajar Misalnya Bisa lebih Konkret Misalnya Kenapa Waktu itu Tidak Daftar Biasiswa ini Atau Biasiswa itu Atau Ketinggalan Berita ini Berita itu Mungkin bisa Lebih Spesifik Oke kita mulai Dari hal-hal yang Asumsi pendengarnya Adalah pelajar Satu Misalnya Waktu itu Dari SMP SMP saya Di Asrama MTS Kemudian Saya berharap Masuk ke salah satu Sekolah Nah Sekolah ini Saya sudah daftar Sekolah ini Termasuk sangat sulit Di Apa ya Dimasuki Gitu ya Dan saya mendaftar Sebetulnya Saya tidak terlalu Berharap Karena Karena Saya tidak tahu Standar nilai saya Bagus atau enggak Sebenarnya saya enggak tahu Dari nilai itu Saya daftar Nah Sehingga Karena saya enggak tahu Saya juga enggak Enggak yakin Apakah saya dapat Surat panggilan Untuk ujian lanjutan Atau enggak Saya ternyata Dapat surat itu Tapi surat itu Sudah terlambat Saya tahunya Karena satu lain hal Intinya Saya terlambat Tahunya Artinya Kalau saya Baca dan saya Berangkat pun Saya enggak ngejar Artinya Itu kan Bisa dibilang Penyesalan di awalnya Tapi kan Setelah itu Saya baru ngeh Ternyata ada sekolah baru Gitu Yang somehow Mirip banget Dengan sekolah itu Dan somehow Lebih bagus Karena Satu Dia lokasinya Lebih dekat dengan rumah Yang kedua Potensi ke depannya Ternyata memang Jauh lebih Menurut saya ya Jauh lebih hebat Dibanding yang Sekolah saya tuju Sebelumnya gitu Yaitu kan Nasib takdir Yang saya enggak tahu Artinya Penyesalan saya Atau Hal-hal yang saya harapkan Sebelumnya Basically Enggak ada Enggak ada Komparasi Enggak ada komparasinya Dengan apa yang saya dapatkan Setelah itu Masalah beasiswa Banyak beasiswa Yang saya Yang saya Daftar Tapi gini Memang kadang Karena Desakan lingkungan Kita yang awalnya Hanya ingin Mendaftar ke satu tempat Karena kita ya Pengen naik Tempat itu Tapi karena Desakan dari banyak pihak Kita disuruh Ngasih opsi Alternatif gitu Mereka khawatir Kalau kita enggak berhasil Ya tentu kita juga Enggak bisa memastikan Apakah kita akan berhasil Masuk ke Tujuan itu Tapi Skema saya adalah Kalau misalnya Ini Ini katakanlah level Kesulitan ya Atau level apapun Kalau kita Yang kita target Disini Biasanya kan kita Bikin opsi Opsi plan B Plan C Nah kita Kita balik Plan E nya Disini A, B, C Ini Yang kita target Itu jadi Opsi terendah Skema saya sih Begitu Mungkin teman-teman Juga bisa lakukan Itu Biasanya Kita Memang kalau ada Opsi Biasanya kita Dapat yang Yang paling rendah At least saya Kalau saya sih Biasanya begitu Nah Kalau Opsi Saya Opsi Istri Saya gak mau Bahas itu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!